Sesaat lagi, Anda akan mengikuti tayangan Neotv, channel Bangkumis berbagi, referensi, informasi, faktual, dan terpercaya. Terima kasih tahu semua. Terima kasih tahu semua. Nanti di belakang sana ada satu uji coba menaikkan kapal milik warga Nelayan. Dan nanti bagaimana untuk selengkapnya ikuti terus bersama channel Bangkumis berbagi dari kawasan Pantai Teluk, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pantai Teluk, channel Bangkumis mengabarkan. Inilah warga Nelayan Teluk untuk pemikiran kapal ataupun doking yang selama ini dilakukan oleh warga Desa Teluk. Dan nampak di sana ada satu kegiatan pembuatan kapal Nelayan. Nanti para Nelayan ini biasanya untuk menaikkan dan menurunkan kapal dengan cara bergotong royong yang dilakukan oleh warga Nelayan. Sekitar 50 sampai 75 orang yang harus menurunkan kapal ini setelah jadi. Tapi nampaknya Nelayan ini berharap adanya alat doking yang sistem modern dan nanti bagaimana warga Nelayan ini akan mencoba untuk menaikkan kapal melalui doking dari program pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikatan Provinsi Banten. Nah pemirsa peran lahan kapal ini. Berusaha untuk dinaikkan ke doking yang hari ini memang dalam situ suhu coba. Seperti inilah. Dan nampaknya belum ada kendala. Tarikan pertama sudah berhasil untuk menuju rel. Yang akan dilanjutkan ke tempat doking di sana. Dan di sana pun beberapa awak media termasuk dari Banten TV Raya pun nampaknya ikut meliput di acara ini. Dan perlu kami informasikan ada beberapa pihak untuk menyaksikan acara uji coba doking. Dan di sana Kang Dede pun nampak semangat untuk kembali memberikan arahan-arahan. Karena memang Kang Dede yang tahu semuanya tentang bagaimana cara untuk menaikkan kapal ini. Nanti kebangkumis tanya-tanya nanti diberapa grosstone kapal yang uji coba pada hari ini. Ya Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan bukan hanya sepeda uji coba. Tapi memang ada satu kapal yang ingin melaksanakan doking. Dan apabila sekarang kita udah coba kita naikin. Ya kita tidak mungkin ada beberapa kekurangan yang menjadi perbaikan ke depan. Nah itu jadi PR saya. Tapi menurut saya tidak ada masalah. Tapi kapal kita sudah naik, kita sudah ada perbaikan ke depan. Nah untuk sementara ini, untuk hasil evaluasi setelah ini sudah sangat berhasil naik ke daratan. Tapi ada beberapa kendala yang Kang Dede kita ketahui bersama-sama. Apa sih Kang Dede kendalanya untuk hari ini? Menurut saya cukup berhasil. Cuman memang kalau yang namanya sesuatu itu tidak ada yang sempurna. Nah makanya kita lebih sempurnakan lagi nanti ke depan. Ada beberapa kendala, satu mungkin dari Roli. Roli tadi tidak bisa agak menahan kebanyakan. Kita uji coba ini bukan kapal yang kecil. Kita harus kapal yang cukup besar sampai dengan 20 GT. Nah harapan saya ke depan. Bukan hanya 20 GT, 30 GT pun bisa kita naikkan kapal ke sini. Nah ke depan itu kan kita pakai dua metode. Sama metode yang pertama itu kita menggunakan rail. Yang kedua kita menggunakan balon. Nah makanya saya lagi uji coba. Yang lebih efektif yang mana? Kalau menggunakan balon berarti nanti akan saya perbanyak dengan menggunakan balon. Nah ke depan ini kan kita bukan hanya satu kapal yang bisa kita docking. Tapi ada beberapa kapal. Kita buat hanggar juga ke depan seperti itu. Tapi evaluasi untuk power sendiri. Karena gimana pun juga docking kan yang pertama adalah alat untuk penariknya ini. Untuk saat ini secara evaluasi bagaimana? Kalau untuk wing kita sudah bagus. Sudah bagus. Jadi beban hampir 10-20 ton pun kita sudah bisa kita tarik. Kalau untuk wing kita sudah oke lah. Oke terima kasih. Selamat siang. Selamat siang akan. Selamat siang akan. Tekan dulu akan siapa kan? Alvan. Alvan. Pemilik kapal? Ya. Saya pemilik kapal dari KM Witurina. Ukurannya itu berapa bang? Ukurannya itu kita untuk rosternya 16 broken. Untuk panjangnya 13 meter. Kurang audi. Lebarnya 3 meter 98. Nah, motivasi apa nih akan sebagai pemerintah kapal hingga untuk uji coba dalam penarikan kapal di docking hari ini? Kalau saya motivasinya disini supaya teman-teman yang melayan disini di daerah Banten Teluk terutama Labuan itu bisa mendapatkan juga tempat docking yang terdekat dari wilayah mereka karena disini juga yang saya tahu baru ini ya, baru ini dibuka alat kembali karena biasanya kita masih tradisional di sisi pinggir, di sisi laut atau di pinggir pantainya kita masih melakukan secara tradisional dengan adanya docking yang dibuat oleh pemerintah ini cukup membantu tinggal nanti ke depannya dengan alat-alat yang lebih modernnya lagi biar melayan-melayan pun sangat terbantu nanti disini Satu pertanyaan Kang, tadi Kang bilang biasanya kan secara gotong royong atau tradisional kapal Kang yang ukuran sekitar 20 kron ini membutuhkan tenaga warga berapa sih kalau yang manual warga itu? Kalau untuk naikin ke darat ya, untuk naikin ke darat itu kurang lebih mungkin sekitar 20-30 orang untuk menariknya biasanya pun kalau misalkan alat berat bisa masuk ke wilayahnya biasanya kita menggunakan alat berat untuk naik turunnya, untuk menariknya karena untuk tenaga manusia pun cukup lama jadi kita untuk kapal-kapal tradisional kayak seperti kita kita ada dua alternatif kalau misalkan alat berat masih bisa masuk untuk bantu menarik menggunakan alat berat atau memang menggunakan tenaga manusianya sendiri jadi agar lumayan cukup banyak tenaga yang diperlukan Nah, apakah pernah mencoba di daerah lain untuk menarik kapal terdoking kapal? Karena kan bukan hanya di Labuan saja nih yang sudah berjalan lancar kan ada beberapa tempat, sudah pernah belum? Ya, sudah pernah Waktu itu kapal ini di Taman Jaya Taman Jaya di Gurondong itu pun sama itu menggunakan warga sekitar untuk membantu menariknya dan menurunkannya Tapi kalau untuk di doping yang secara modern sendiri sudah pernah? Ya belum Secara modern baru saat ini Berarti merasa terbantu banget banyak dengan adanya dok yang seperti ini Ya, sangat terbantu banget untuk wilayah di sini ya Karena mungkin kalau daerah Banten ada beberapa dok yang memang sudah modern juga Tapi jauh dari lokasi teluk gitu Teluk Banten-Labuannya sendiri Dan biaya yang memang membutuhkan kita juga perlu dok yang biaya tidak terlalu mahal Oh gitu, karena kita tahu sendiri kapasitas melayan saat ini seperti apa Oke, terima kasih Taman, success Sama-sama, makasih kita Bang Kumis Dari Bilik Siar Studio Channel Bang Kumis Berbagi Neo TV Akan selalu hadir untuk melengkapi informasi Seputar peristiwa Yang terjadi di Pandenglang Banten Dan sekitarnya Ya, 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 ya